Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kalau kita memelihara kura-kura, pasti tidak jauh dengan hal-hal yang berbau cangkang, bukan? Termasuk ketika kita merawat kura-kura Brazil. Meski punya harga yang bisa dibilang cukup murah dan terjangkau, ternyata kura-kura Brazil bisa tampil indah dengan punya cangkang yang cerah. Hal ini bisa jadi pembeda, kura-kura Brazil punya kamu dengan orang lain. Lalu seperti apa caranya supaya kura-kura Brazil punya cangkang yang cerah? Kamu penasaran? Tonton video ini sampai habis ya! Untuk mencerahkan warna cangkang dari kura-kura Brazil, kamu bisa memulainya dari memilih pakan yang tepat. Kamu bisa cek sendiri ada begitu beberapa jenis pakan yang bisa bikin warna kura-kura semakin cerah. Pakan tersebut mengandung zat karotenoid, di mana ketika kura-kura Brazil rutin mengonsumsi pakan yang punya kandungan zat karotenoid, warnanya pun akan digilip cerah. Contoh pakan yang mengandung karotenoid mulai dari wortel, udang, hingga ikan salmon. Ketika pakan tersebut akan lebih bagus buat kura-kura Brazil jika saling dikombinasi. Kamu harus memperhatikan kondisi kandang kura-kura Brazil dengan seksama, apalagi soal kebersihannya. Kandang kura-kura Brazil harus dijaga dengan baik supaya kondisinya tetap bersih. Sebisa mungkin kamu jaga kandang tersebut supaya bersih dan bebas dari kotoran. Karena biar bagaimanapun, kotoran tadi bisa bikin kotor cangkang kura-kura hingga menjadi kusam. Ambil dan jauhkan kotoran tersebut lalu kuras air yang ada di kandang tersebut. Baik itu kandang berupa akwarium maupun kolam. Dan yang tidak boleh terlewatkan adalah kamu jangan sampai lupa untuk memandikan dan menggosok si kura-kura Brazil. Setidaknya dalam seminggu ini, lakukan 3-4 kali. Memandikan kura-kura Brazil cukup simpel. Kamu hanya perlu menyiapkan selang dengan air mengalir, lalu semprotkan ke arah kura-kura Brazil. Tidak lupa juga sambil kamu gosok cangkangnya hingga bersih. Karena bisa jadi cangkang kura-kura Brazil tersebut berlumut atau ditumbuhi alga. Selesai mandi, kamu bisa jemur di bawah sinar matahari untuk memperoleh vitamin D secara optimal. Hal ini tentu juga sangat bagus buat pertumbuhan tempurungnya. Kamu setuju? Nah, itulah tadi beberapa cara supaya kura-kura Brazil kamu punya cangkang yang lebih cerah. Bagaimana? Sekarang kamu mengerti kan? Oh iya, kalau kamu ingin request ikan atau kura-kura apa yang akan dibahas di video selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini. Serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke nakama squad, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Daaah! Daaah! Sub indo by broth3rmax